Timor-Leste harus meminta maaf kepada Portugal atas aksi membakar bendera Portugal yang melibatkan pendukung tim Portugal baru-baru ini. Wakil Ketua Parlamen Nasional Luis Roberto menyatakan aksi membakar lamban negara lain bisa berdampak pada kerjasama antara Timor-Leste dengan Portugal. Luis Roberto mengaku para kaum muda bisa fanatik dan mendukung negara lain yang menjadi idolanya dalam pertandingan sepak bola namun harus menghormati lamban negara lain. Di lain pihak wakil rakyat dari fraksi Jenderte, Virginia Annabello menganggap aksi membakar bendera Portugal merupakan pelanggaran. Para pendukung Portugal di Timor-Leste membakar bendera Portugal saat Portugal kalah dengan Belgia dengan eskor 1-0 pada 16 besar Piala Euro 2020 yang terjadi pada Senin Dini Hari. Para anggota Parlamen Nasional mengaku aksi membakar sudah berlalu sehingga Timor-Leste harus meminta maaf kepada Portugal. Ketua Parlamen Nasional Ketua Parlamen Nasional